kuasa yang paling, kuasa sunat yang paling tinggi sekali, paling tinggi sudah ada beberapa yang pilih, ini tuh tanggal Songo Arafah ini tuh semua yang pilih bangga tuh dan itu hanya satu tahun, satu kali kan ya tidak, berhijai ini yang nomor dua, lagu ini jadi besok ini adalah merupakan kuasa sunat kuasa sunat, kuasa sunat yang paling tinggi sesudahnya apa? 9 Arafah, Yuhujat disini ada keterangan apa kok ada perbedaan? karena kecuali memang itu hari Arafah itu hari kumpul menemui satu orang-orang cinta ini loh muka, ngaruk, ngarukah tidak pada hari itu sempurnanya Quran, khatam, kelengkulajis, selesai sehingga oleh karena itu, hari itu disebut Yai Bun Muhamad Yai Bun Muhamad Hari Mahkotanya Nabi Muhammad oleh Allah jadi siapa yang menghormat hari tanggal sembilan Arafah itu berarti menghormat Hari Mahkotanya kan dengan Nabi Muhammad yang menghormat disebut Yai Bun Muhamad Musa Yai Bun Muhamad Hari Mahkotanya Nabi Musa AS ini sekolah ku menemukan hari istimewa Nabi Musa AS tetapi sebenarnya saya cakap mengenai pesoleh menghormat yang resul menurut agama Islam adalah tanggal 10 masyarakat besok tapi kalau permulaan wahram saya tidak berani mengatakan paham ya mencati wahram ya suci surah ini menurut ini corak agamanya ini itu buatkan kelas ada keterangan juga mulai yang orang itu anak yang merayakan siapa yang haram silahkan silahkan tapi itu hanya sebagai peringatan secara dunia saja secara peringatan sejarah itu saja tapi secara agamis saya tidak berani kalau kamu yang mau menghormat secara agamis ya saya berani tanggung jawa kalau itu sudah begini menekatkan apa-apa itu kalau tidak ada darinya tidak ada dari quran tidak ada dari hadis secara langsung atau secara istihbar istihbar itu secara maghap itu bagi 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 jadi agama itu tak oleh etaran di pekeran buat terus tetap mencari kekiran karena itu saya pada waktu ada orang tanya apakah tidak perlu kita itu membesarkan satu maharum kita rakyatkan besar-besaran kita adakan ini itu ini sebagai menyambut tahu bagaimana saya berapa satu cik 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 baca anak-anak baca quran atau wasim atau salaf ini apa pas ini nanti ini kalau begitu kalau begitu tapi kalau secara perenetan awal tahun permulaan tahun seperti 1 Januari itu secara behar perenetan sejarah bagus bagus